Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you doing? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pronoun. Jadi, kalian perhatikan bagian-bagian dari penjelasan ini nanti. Jangan sampai ada di skip. Karena di akhir dari penjelasan ini nanti ada tugas untuk kalian. Oke. Nah, sebelum saya membahas tentang pronoun. Jadi, terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan tentang part of speech. Jadi, part of speech itu adalah jenis-jenis kata yang merangkai satu kalimat menjadi padu dan memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengarnya setidaknya. Dan setidaknya ada delapan part of speech yang ada dalam bahasa Inggris yang perlu kita ketahui. Oke. Kemudian yang pertama itu noun. Apa itu noun? Noun adalah kata benda. Kemudian yang kedua, pronoun atau kata ganti. Kemudian yang ketiga, verb. Kemudian yang ketiga, verb. Apa itu adalah kata kerja. Kemudian yang keempat, adjective. Itu adalah kata sifat. Kemudian yang kedelapan, adverb atau kata keterangan. Kemudian yang keenam, preposition atau kata depan. Yang ketujuh, conjunction atau kata hubung. Kemudian yang terakhir, yaitu adalah interjection atau kata seru. Oke. Kenapa saya terlebih dahulu membahas part of speech? Karena materi yang kita bahas hari ini itu adalah salah satu dari part of speech yang sebenarnya harus kita pelajari dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, jadi pronoun, materi yang kita bahas itu adalah salah satu dari part of speech ini. Oke. Kemudian kita masuk ke pengertian dan jenis-jenis pronoun. Pronoun. Oke, pronoun itu adalah, pronoun atau kata ganti itu adalah kata yang dapat menggantikan satu kata benda atau perasa kata benda. Fungsi dari kata ganti ini yaitu adalah untuk menghindari pengulangan kata benda atau perasa kata benda yang sama yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi pronoun ini adalah fungsinya itu untuk menghindari pengulangan kata yang ada di dalam kalimat nanti. Oke. Jadi pronoun atau kata ganti ini adalah fungsinya untuk menggantikan suatu kata benda atau perasa yang tujuannya adalah untuk menghindari pengulangan dari kata benda itu tersebut. Oke. Kemudian jenis-jenis pronoun. Yang pertama itu ada subject pronoun. Yang kedua, object pronoun. Yang ketiga, possessive adjective pronoun. Kemudian yang keempat, possessive pronoun. Yang kelima, atau yang E itu reflexive pronoun. Nah, jadi hari ini kita akan membahas lima jenis atau lima macam dari pronoun ini. Oke. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu adalah subject pronoun. Apa itu subject pronoun? Jadi subject pronoun ini merupakan pronoun yang bertugas sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Inggris, ada setidaknya tujuh subject pronoun yang bisa digunakan untuk menyusun kalimat sempurna. Itu mereka adalah I, you, we, they, he, she, it. Nah, it ini bisa juga nanti selain it itu ada this, ada that, ada those. Kemudian ada those. Jadi, berikut ini ada contoh-contoh kalimatnya. Nah, dilihat disini ada subject, subject pronoun, kemudian ada example. I, kemudian you, we, they, he, she, it. Kemudian ada this, that, those, dan those. Nah, example-nya kalau I, I don't know what to say now. Saya tidak tahu apa yang saya katakan sekarang. Nah, disini untuk contoh dari subject-nya I. Nah, kembali lagi ya, sedikit kembali. Jadi, pronoun itu adalah tadi sebagai, fungsinya adalah sebagai kata ganti. Nah, kata ganti ya. I, contohnya I don't know what to say now. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan sekarang. Kemudian yang you, contohnya you stand there without fear. Kemudian yang we, we count our life on you. They, kemudian they define you, but you deep advancing. Kemudian yang he, he doesn't understand anything about you, right? Kemudian yang she, she asks too much sausage for her bread. Nah, kemudian yang contoh yang it atau this ini. This is what happens if you don't obey the rules. Kita lanjut. Yang kedua, object pronoun. Nah, object pronoun. Jadi, object pronoun ini itu adalah kebalikan dari subject pronoun. Nah, kalau kita baca dari slide ini, itu kebalikan dari subject pronoun. Object pronoun bertugas sebagai korban. Terlaku dalam sebuah kalimat. Nah, berbeda halnya dengan subject pronoun. Kita keulang lagi ya. Kalau subject pronoun ini merupakan bertugas sebagai pelaku. Nah, ini kalau subject pronoun itu sebagai pelaku. Tapi kalau object pronoun itu adalah sebagai korban. Nah, itu perbedaannya. Jadi, kalau object pronoun itu untuk you dan kata ganti benda tidak ada perubahan bentuk dari subject pronoun-nya. Jadi, object pronoun yang mengalami perubahan dari subject-nya adalah me, us, them, his, and her. Oke, contohnya. Oke, contohnya. Kalau subject itu, kalau object tadi itu kan I ya. I berubah menjadi me. Kemudian kalau you, kemudian kalau you, you tidak ada perubahan ya. Seperti sebutnya tadi you, itu tetap you. Kemudian we menjadi us. Kalau they menjadi them. Kalau he menjadi him. Kalau she menjadi her. Oke, contohnya kalau me disini contohnya seperti contoh enable, never call me in the morning. Jadi, enable ini tidak pernah menelpon saya di pagi hari. Nah, jadi kalau misalnya tadi di subject itu letaknya di depan ya. Di sini enable ini diganti kalau dia postulnya sebagai subject. Makanya dia pelaku ya, subject. Nah, kalau kita membahas tentang subject, ini biasanya enable ini tidak disebutkan langsung namanya. Tapi diganti dengan pronoun ya. Kalau subject pronoun. Jadi, gantinya itu she, I ya, I. Kalau enable ini dia laki-laki atau perempuan ya. Seperti perempuan ya. Kalau enable ini perempuan, berarti kalau kita ganti dengan subject pronoun menjadi she. Oke. She never call me in the morning. Kemudian kalau yang you. Contohnya, people can't blame you for this mistake. Kemudian yang us. Don't you want to join us tomorrow? Kalau them, final can destroy them because they have a strong mentality. Kemudian yang him, no one breathe enough to punch me him. To punch him, sorry. Kemudian yang her, just tell her that you are alright. She is very worried about you. Nah, kalau yang it, please put it in a safe place. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah positive adjective pronoun. Nah, apa itu positive adjective pronoun? Positive adjective pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan dari sesuatu. Biasanya, bentuk pronoun seperti ini diikuti dengan noun milik orang yang bersangkutan. Nah, apa noun itu? Noun adalah kata benda. Positive adjective pronoun terdiri dari my, your, her, his, its, our, dan their. Berikut contoh-contoh dari kalimatnya. Nah, disini. Kalau ini lebih jelas ya. Saya buat lebih jelas. Subjectnya itu I, you, she, he, it. Kemudian we dan they. Nah, kalau positinya sebagai positive adjective. Positive adjective pronoun. Kalau I berubah menjadi my, you berubah menjadi your, she menjadi her, he menjadi his, it menjadi it, we menjadi our, kemudian they menjadi their. Contoh kalau misalnya my ya. Contohnya, my stomach is hungry. I need to eat now. Nah, jadi artinya adalah perut saya rasanya lapar. Jadi saya perlu makan. Kemudian yang your, your haircut makes you look freser. Yang her, her children are beautiful like their mom. Yang his, his uniform is still wet from the rain yesterday. Kemudian yang it, 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 ya. It's skin is really poisonous, don't touch it. Kemudian yang our, our dream will come true within this week. Nah, yang terakhir there. The students were still at the museum when their bus come. Oke. Selanjutnya yang keempat, jadi positive pronoun, pronoun yang keempat itu adalah possessive pronoun. Apa itu positive pronoun? Jadi positive pronoun ini sama seperti possessive adjective, ya. Positive adjective pronoun. Jadi positive pronoun ini adalah kata ganti orang yang menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu. Bedanya, ya, kalau positive pronoun ini diikuti oleh noun yang dimiliki. Selain itu positive pronoun bisa juga digunakan untuk menghindari pengulangan dari dua noun atau dua benda. Misal, your car is parked right beside there. Nah, sebenarnya di kalimat your car is parked right beside there itu bisa juga berbunyi Your car is parked right beside their cars. Nah, their cars ini, ini kan masuk ke positive adjective, ya. Nah, kalau dia masuk ke possessive pronoun, itu menjadi theirs. Jadi tidak lagi disebutkan bendanya, ya, atau noun-nya. Oke. Positive pronoun terdiri dari mine, yours, her, his, ours, dan theirs. Berikut contohnya. Nah, subjeknya misalnya I, jadi positive-nya berubah menjadi mine. Kalau you, subjeknya, positive-nya berubah menjadi yours. She, subjeknya berubah menjadi hers. Kemudian he, positive-nya berubah menjadi his. Kalau we, positive adjective-nya menjadi, positive pronoun-nya, maaf, berubah menjadi ours. Kemudian they, positive pronoun-nya berubah menjadi theirs. Contoh, misalnya kalau yang mine, ya. The car is mine, not for us. Nah, di sini langsung disebutkan saja mine, ya. Nah, kalau misalnya kayak contoh di atas, ya. Your car is parked right beside theirs. Nah, ini kan, kalau dia posisinya sebagai positive adjective, kata bendanya ini disebutin. Tapi kalau posisinya sebagai positive pronoun, jadi bendanya nggak usah disebutin, ya. Contoh lain yang theirs, kalau di sini, ini theirs, ya. My home is beside theirs. Nah, di sini, homenya, ini seharusnya kan ada rumah. Rumah orangnya, gitu, ya. Rumah, sebutkan rumah. Misalnya rumah siapa, gitu. Karena di sini posisinya sebagai positive pronoun, jadi tidak usah disebutkan. Jadi hanya diganti dengan theirs saja. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yang terakhir, ya. Refleksi pronoun. Apa ini, positive pronoun? Jadi, refleksi pronoun itu adalah kata ganti orang yang digunakan untuk merujuk sesuatu ke diri sendiri. Pronoun jenis ini yang tunggal dari myself, yourself, himself, herself, himself, dan itself. Nah, sementara untuk yang jamak itu ada perubahan, ya. Ada perubahan. Jadi, ada jamak, ada tunggal, nih, kalau di refleksi pronoun. Kalau di refleksi pronoun, untuk yang jamak itu, kan ada yours, nih, sama yours, ya. Yourself. Nah, di sini, ada perbedaan. Yourself. Kalau dia tunggal, self-nya ini gini, ya. Self sendiri. Tulisannya S-E-L-F. Self. Tapi, kalau di jamak itu, yourself-nya diganti dengan V-E-S. With. Yourself-ers. Nah, sama dengan our. Our-nya kan sebenarnya we, ya. We kan kita. Jadi, untuk menyebutkan jamaknya, itu ditambahkan dengan us. Ourself-ers. Kemudian, them. Ini kalau subject-nya kan they, ya. Tapi kalau refleksi pronoun, itu jamak, nih. Karena they itu kan banyak, ya. They, jadi di sini diganti dengan them. Self-ers. Oke, example. Nah, ketika posisi-nya sebagai subject, kemudian refleksi pronoun-nya menjadi myself. Oke. Kemudian, posisinya kalau iya, diganti dengan you. Nah, you ini tunggal. You karena bisa satu dan bisa banyak, ya. Jadi, di sini saya bandingkan ada you tunggal, ada you jamak. You, yourself. Kemudian, see, herself. He, himself. It, itself. Kemudian, you. Nah, you yang jamak. You, yourself. We, ourselves. They, themselves. Oke, contoh. Yang I. Contoh yang I. I ini my, myself. I can do this myself. Oke, saya bisa melakukan ini sendiri. Kemudian, yang you. You, tunggal. Itu contohnya, please learn to take care of yourself. Nah, ini untuk sendiri, ya. Artinya adalah, silahkan kamu belajar untuk mengurus diri kamu sendiri. Nah, ini dikejukan untuk satu orang. Kamu. Hanya satu aja, ya. Tapi, kalau kamu-nya itu jamak. Nah, di sini contohnya, ya. Misalnya, contohnya, don't burden yourself with travel matters. Nah, itu perbedaannya. Jadi, kalau di sini, you-nya ini ditujukan untuk orang banyak atau lebih dari satu. Nah, itu yang terakhir, ya. Adalah super noun. Oke, saya rasa cukup jelas, ya. Kalau nanti belum jelas, silahkan kalian putar ulang videonya. Nah, pelajari betul-betul. Ya, pelajari lagi. Bisa browsing juga. Atau, kalian perhatikan video ini. Itu nanti ada penjelasan-penjelasan. Mungkin yang penjelasan saya yang tidak sampai ke kalian. Tapi, kalian bisa baca sendiri. Nah, mungkin dari itu, kalian bisa memahamin tentang materi pronoun. Oke. Nah, seperti yang saya katakan di awal video ini. Di akhir video ini, saya memberi tugas untuk kalian. Nah, jadi di sini saya sudah membuat tabel. Membuat tabel, ya. Membuat tabel. Di sini sudah saya buat tabel yang pertama nomor. Kemudian subject pronoun. Kemudian object pronoun. Possessive pronoun. Possessive object pronoun. Kemudian positive pronoun. Yang terakhir reflexive pronoun. Ya, ini ada lima pronoun sesuai yang pembahasan kita hari ini. Nah, jadi tugas kalian adalah Kalian mengisi bagian-bagian yang sesuai dari pronoun-nya masing-masing. Contoh, misalnya di sini yang pertama subject pronoun. Nah, subject pronoun ini itu kalau dalam bahasa Inggris adalah I. I ya. Kemudian kalau dia pindah posisinya sebagai object pronoun, dia berubah menjadi me. Kemudian possessive adjective pronoun, dia berubah menjadi my. Kemudian kalau possessive pronoun, dia berubah menjadi mine. Kemudian kalau left-handed pronoun berubah menjadi my, myself. Nah, di sini masih ada 6 tabel. 6 tabel yang masih belum terisi. Dan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Nah, ini silakan kalian isi. Ya, tugas kalian adalah isi kolom-kolom yang belum terisi ini. Jadi subjectnya apa di sini. Setelah A itu apa. Sampai habis. Kemudian object pronoun. Setelah me ini apa. Di sini ya. Kemudian possessive adjective pronoun. Ini isinya setelah my itu apa. Sama dengan possessive pronoun. Setelah mine ini apa. Kemudian terakhir, reflexive pronoun. Setelah myself ini nanti di sini apa. Jadi usahakan urut ya. Kalau misalnya possessive I. Jadi nanti di sini me, my, mine, myself. Nah, di sini apa lagi? Contoh kalau misalnya ya. Saya bocorin satu. U misalnya ya. Nah, U di sini setelah A, U. Nah, U ini objek. Kalau possessive sebagai objek itu nanti apa. Kemudian possessive adjective nanti. Kalau U itu possessive adjective-nya apa. Kemudian kalau possessive pronoun-nya U itu apa. Kemudian reflexive pronoun-nya U itu apa. Oke. Cukup jelas ya tugasnya. Jadi kalau tugasnya sudah jelas. Nanti silahkan kalian kumpul di kolom dipostingan tugas di aplikasi Edmudo ya. Jadi ingat sekali lagi dipostingan tugas jangan di ganda. Oke. Saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Jadi saya mohon maaf kalau ada penjelasan yang susah atau belum kalian pahamin. Jadi setidaknya ada gambaran ya. Sudah ada gambaran penjelasan apa itu tentang pronoun. Oke. Saya rasa cukup untuk materi yang ini. Thank you so much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.